Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1202 Kamu mencari kematianmu sendiri Ketika kamu tidak berpengaruh, menurutmu apakah Istana Tian Shen akan melakukan apa yang dijanjikannya? Ziluo berkata dengan suara yang dalam Diam, kamu tidak perlu banyak omong kosong, kamu harus mati hari ini, bunuh aku Teriak Fujikawa secara langsung, dengan niat membunuh yang dingin muncul di matanya Segera, sekelompok orang di sekitar mengayunkan senjata mereka dan bergegas menuju Ziluo Lindungi Sang Putri Para penjaga kerajaan yang berdiri di samping Ziluo meraung keras, dengan tatapan maut di mata mereka Dan aura menakutkan keluar dari tubuh mereka Orang-orang ini semuanya adalah master dari alam kondensasi Ki Dan salah satunya adalah master dari tahap tengah alam suci Yang bergegas langsung menuju sekelompok orang Sementara Ziluo berdiri di sana dengan tenang Bang-bang-bang Serangkaian suara pertempuran sengit terdengar Dan gelombang energi menakutkan dilepaskan Setelah pertempuran sengit, meskipun penjaga utama dari keluarga kerajaan yang melindungi Ziluo sangat kuat Mereka menghadapi kelompok tuan yang dibawa oleh Fujikawa Pada akhirnya, mereka masih kalah jumlah, dan mereka dibunuh satu persatu Pada akhirnya, hanya Ziluo yang tersisa berdiri sendirian Adikku yang baik, sepertinya hari ini adalah tempat kamu akan mati Fujikawa menatap Ziluo dengan senyum dingin Jika kamu ingin membunuh, bunuh saja Bagaimanapun, aku yakin kamu akan turun untuk menemaniku dalam waktu singkat Dengan darah dan air mata di mata Ziluo, dia berkata dengan tenang Seluruh dirinya tampak sangat santai dan tenang Bunuh Melihat penampilan Ziluo, wajah Fujikawa terlihat sangat jelek Dengan tatapan muram di matanya, dan dia memberi perintah Segera, empat atau lima prajurit bergegas menuju Ziluo dengan pedang katana di tangan mereka Berniat untuk membunuhnya sepenuhnya Boom! Pada saat ini, terdengar raungan keras, dan gelombang energi yang menakutkan dilepaskan Segera, sekelompok prajurit yang ingin membunuh Ziluo semuanya terlempar Dan jatuh ke tanah satu persatu, menyemburkan udara segar Darah Seorang lelaki tua berpakaian linen kasar berdiri tepat di depan Ziluo Memancarkan aura yang tak terkalahkan Dia adalah pengurus rumah tangga Yiliusheng Lelaki tua Aso yang telah memasuki alam suci Siapa kamu? Melihat Aso, pandangan ragu muncul di mata Fujikawa Dan dia mengerutkan kening Yang mulia Fujikawa, Anda tidak bisa membunuh putri Ziluo Kata Aso dengan suara rendah HMPH, bagaimana jika aku ingin membunuhnya? Wajah Fujikawa tenggelam dan kilatan amarah muncul di matanya Dengan aku di sini, kamu tidak bisa membunuh, selamat tinggal Setelah Aso mengatakan sesuatu, dia meraih Ziluo dan dengan cepat menghilang dari pandangan Memanggil Memanggil Saat Aso pergi bersama Ziluo, dua sosok tiba-tiba muncul di sini, memancarkan aura yang kuat Tuanku, Ziluo itu diselamatkan oleh seorang lelaki tua yang kuat Fujikawa memperhatikan mereka berdua berbicara Suruh seseorang untuk mencarinya segera Ziluo harus dibunuh, dia tidak boleh dibiarkan melarikan diri, dan keluarga Musashi harus diberitahu untuk melakukannya, dan semuanya akan berakhir malam ini Kedua orang itu tampak acuh tak acuh, dan berkata dengan nada dingin, lalu sosok itu menghilang di depan mata, sementara mata Fujikawa bersinar dengan mata yang aneh Dongying, Kyoto, di suatu tempat, terdapat sekelompok besar bangunan bergaya Jepang, yang merupakan lokasi keluarga Yagyu, salah satu dari tiga keluarga besar seni bela diri di Dongying Saat ini, malam menyelimuti ibu kota, dan lampu keluarga Yagyu berangsur-angsur meredup Pada saat ini, sosok berpakaian hitam dan memegang pedang samurai muncul di sini Ada ratusan orang yang padat, lurus ke atas Kemudian seluruh keluarga Yagyu dikepung, dan di antara mereka, kepala keluarga Musashi, Musashi Raigi, dan pakar top keluarga Musashi semuanya muncul di sini Di antara mereka ada lusinan lelaki tua dengan wajah serius, semuanya memancarkan kekuatan tak terlihat, membuat orang merasa ingin menyembah, semuanya adalah pusat kekuatan tertinggi di alam surga dan manusia Bunuh Ketika Musashi Raigi memberi perintah, ratusan orang ini mengacungkan senjata mereka seperti serigala yang menyerbu kawanan domba, dan menyerbu keluarga Yagyu, memulai pembantaian malam ini Segera pertempuran sengit dimulai, dan dua keluarga besar seni bela diri Dongying langsung bertarung bersama Tetapi kali ini keluarga Musashi membunuh keluarga Yagyu secara mengejutkan, menyebabkan keluarga Yagyu menderita kerugian besar Musashi Raigi, apa maksudmu? Teriakan keluar, dan energi pedang yang sangat tajam berubah menjadi aliran cahaya dan ditembakkan ke arah Musashi Leimu, yang terakhir meninju, dan energi sejati yang menakutkan meledak, langsung menghancurkan energi pedang Kemudian seorang pria paruh baya mengenakan kimono biru muncul di depan Musashi Raigi, memegang pedang panjang, memancarkan aura pembunuhan yang menakutkan, dan niat pedang yang menakutkan menyebar dari tubuhnya Itu adalah keluarga Yagyu Liu Shengzong, patriark dari keluarga, adalah generasi ahli pedang di Dongying Yagyu Zhong, aku akan memberimu pilihan Keluarga Yagyu akan tunduk pada keluarga Musashiku Aku akan melepaskan keluarga Yagyumu hari ini, jika tidak malam ini akan menjadi hari kehancuran keluarga Yagyu Musashi Raigi memandang Yagyu Zhong dan berteriak tajam Musashi Raigi, apakah kamu bermimpi? Keluarga Yagyu saya dan keluarga Musashi Anda tidak pernah memiliki permusuhan di masa lalu dan sekarang, dan Anda benar-benar ingin keluarga Yagyu saya tunduk kepada Anda Itu angan-angan Liu Shengzong berteriak dengan tajam Maka kamu tidak bisa menyalahkanku Malam ini, keluarga Yagyu hanya bisa berdarah seperti sungai Musashi Raigi meludah dengan dingin HMPH, aku akui bahwa keluarga Musashi Emyu lebih kuat daripada keluarga Yagyuku, tapi jika kamu ingin menghancurkan keluarga Yagyuku hanya berdasarkan ini saja, kamu harus menganggap dirimu terlalu tinggi Liu Shengzong berkata dengan jejik Tentu saja bukan hanya kita malam ini Senyum dingin terbentuk di sudut mulut Musashi Raigi Tepat pada saat ini, sekelompok orang lain muncul di sini, semuanya berpakaian putih, dengan total 50 atau 60 orang Masing-masing dari orang-orang ini memiliki kekuatan yang luar biasa, dan kekuatan terendah adalah keberadaan puncak alam suci Setengah di antaranya memancarkan kekuatan surga dan manusia, dan kekuatan dua lainnya bahkan lebih tak terduga jika tidak ada apa-apa, ada perasaan ilusi Melihat sekelompok orang ini, ekspresi Liu Shengzong berubah, terutama ketika dia melihat salah satu dari mereka, alisnya berkerut Suzuki Hai, kenapa kamu di sini? Apakah mereka semua dari istana Tenjin? Liu Shengzong menatap salah satu pria dan berkata dengan suara yang dalam pihak lainnya adalah Suzuki Kai, pemilik sub-rumah istana Tenjin, yang ingin menggunakan kompetisi elit untuk memecahkan relik Buddha Alasan mengapa kita ada di sini adalah karena Patriark Yagyu membuat pilihan Suzuki Kai berkata dengan acuh tak acuh Pilihan apa? Yagyu Shengzong menatap Suzuki Kai dan berkata dengan suara berat Keluarga Yagyu milik istana Tenjinku Suzuki Kai berkata dengan acuh tak acuh Dengan desahan yang tiba-tiba, wajah Yagyu Shengzong terlihat sangat jelek, matanya berkedip-kedip, dan dia melirik ke arah Musashi Raiki Keluarga Musashi Anda sudah menyerah ke istana Tenjin? Yagyu Shengzong memandang Musashi Lei Emu dan bertanya Bab 1203 Itu benar, tidak akan lama lagi seluruh Dongpu akan berada di bawah kendali istana Tian Shen Jika kamu tidak tunduk pada istana Tian Shen, hanya ada satu jalan buntu Teriak Musashi Raiki Pantas saja keluarga Musashi Anda berani menyerang keluarga Yagyu saya malam ini Ternyata ada istana Tenjin di belakang layar Istana Tenjin Anda benar-benar berani Apakah Anda tidak takut keluarga kerajaan akan menghukum Anda? Yagyu Shengzong menatap Suzuki Kai dan berteriak HMPH, keluarga kerajaan? Sekarang seluruh keluarga kerajaan berada di bawah kendali istana Ten Shen Ku Apa yang akan mereka gunakan untuk menghukum istana Ten Shen Ku? Mata Suzuki Kai penuh dengan penghinaan dan dia mendengus dingin Kamu bahkan menyerang keluarga kerajaan? Wajah Liu Shengzong terlihat sangat jelek Tidak hanya keluarga kerajaan, tetapi juga keluarga Yagyu Anda Dan tentu saja kekuatan seni bela diri utama di Dongying Seperti Sekte Koga, mungkin sudah berada di bawah kendali istana Tenjin saya Ying Du akan sepenuhnya diselimuti kemuliaan Istana Ten Shen Kata Suzuki Kai dengan wajah liar Yu Ten Shen pales benar-benar gila, apa yang ingin kamu lakukan? Yagyu Shengzong menatap Suzuki Kai dan berteriak dengan wajah dingin Apa yang kamu lakukan? Kamu akan tahu kapan saatnya tiba Karena keluarga Yagyumu tidak mau tunduk, maka aku minta maaf, gunuh Atas perintah Suzuki Kai, para empu dari keluarga Musashi dan istana Tenjin langsung melakukan pembantaian berdarah terhadap keluarga Yagyu Pada saat yang sama, klan Koga, keluarga Iga, dan kekuatan seni bela diri utama lainnya di Jepang semuanya diserang oleh istana Tenjin dan keluarga Musashi Dan seluruh Jepang benar-benar kacau dan kacau malam ini Dan di keluarga Yin Yang di Kyoto, di sebuah ruang rahasia Raja Yin Yang sedang duduk bersila di sini, berlatih Ketika tiba-tiba terdengar ledakan, pintu ruang rahasia itu terbuka lebar Sekelompok orang bergegas ke sini, dipimpin oleh seorang pria berjubah putih, dengan wajah dingin dan sepasang mata berkilat dengan mata elang PFFT Sekelompok orang ini tiba-tiba menerobos masuk, dan Raja Yin Yang menyemburkan seteguk darah Dia membuka matanya dan pergi Melihat sekelompok orang ini, wajahnya suram Terlihat sangat jelek Kamu benar-benar mengkhianati keluarga Yin Yang Raja Yin Yang menatap lelaki tua itu dengan saksama, dan pihak lainnya adalah tetua agung dari keluarga Yin Yang Raja Yin Yang, aku juga memikirkan keluarga Yin Yang Kita tidak bisa mengalahkan istana Tian Shen Jika kita terus bertarung seperti ini, keluarga Yin Yang hanya bisa menempuh jalan kehancuran Aku saya menyelamatkan keluarga Yin Yang Penatua agung dari keluarga Yin Yang berkata dengan kebenaran yang bermartabat Raja Yin Yang, jangan bicara omong kosong lagi, kamu akan pergi bersama kami, atau aku akan membuatmu pingsan dan membawamu pergi Pada saat ini, pria dengan mata tajam menatap Raja Yin Yang dan berteriak dengan dingin Tidak perlu, aku akan pergi sendiri Raja Yin Yang berkata dengan ekspresi dingin, bangkit dan berjalan keluar, dan menatap dingin ke penatua agung keluarga Yin Yang Dong Ying, Kyoto, di vila tempat tinggal Yi Liu Sheng, Aso datang ke sini bersama Ziluo Putri, apa yang terjadi dengan matamu? Liu Sheng Yi muncul di sini, melihat penampilan Ziluo, ekspresinya berubah, dan dia buru-buru berkata Mataku buta Bahwa Fujikawa bekerja sama dengan istana Tenjin, dan ayahku serta keluarga kerajaan dikendalikan olehnya Kata Ziluo dengan ekspresi yang dalam Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Liu Sheng Yi tampak cemas Tiba-tiba berkata, mengapa saya tidak pergi mencari ayah saya Tepat ketika Liu Sheng Yi hendak menelepon keluarga Liu Sheng, dia menerima telepon dan wajahnya berubah drastis Nona, ada apa? Melihat perubahan ekspresi Liu Sheng Yi, Aso berkata tanpa sadar Saya baru saja menerima telepon dari keluarga saya Mengatakan bahwa istana Tenjin dan keluarga Musashi bersama-sama menyerang keluarga Yagyu Ayah saya terluka parah dan ditangkap oleh mereka Sebagian besar anggota keluarga Yagyu lainnya dibunuh Seorang anggota keluarga menelepon saya Dan menyuruhku untuk bersembunyi dengan cepat Wajah Liu Sheng Yi menjadi sangat pucat, dan matanya penuh kekhawatiran Kakek Aso, Putri, apa yang harus aku lakukan sekarang? Liu Sheng Yi menatap Aso dan Ziluo dengan ekspresi gugup dan ragu Sepertinya mereka telah bersiap sejak lama Dan sekarang mereka ingin menyerang seluruh pasukan seni bela diri Dong Pu Kali ini merupakan bencana besar bagi Dong Pu Ziluo menggelengkan kepalanya dan menghela nafas Putri, Nona, sekarang kita harus segera meninggalkan tempat ini Kalau tidak mereka akan segera menemukan di sini Untuk urusan lain, kita akan membicarakannya nanti Kata Aso langsung Hem Viola juga mengangguk Malam itu, Dong Pu mulai kacau Keesokan harinya, matahari terbit perlahan dari cakra wala Dan hari baru pun dimulai Hua Tian Shan, di suatu tempat di sekolah Tian Shan Daniel, Jing Feng, Ki Jie mengikuti Mo Chang Hai ke sini Hari ini adalah waktu bagi kalian bertiga Untuk memasuki alam rahasia sekte Tian Shan Alam rahasia ini adalah keberadaan paling berharga dari sekte Tian Shan saya Ada semua jenis sumber daya kultivasi dan energi spiritual di dalamnya Itu tergantung pada bagaimana banyak peluang yang bisa kamu dapatkan Terserah kamu Jing Feng dan Ki Jie Kalian berdua hanya bisa tinggal di dalam selama satu hari Setelah satu hari kalian akan meninggalkan alam rahasia Tian Shan Dan saudara Bastian Kalian bisa tinggal di dalam selama dua hari Jaga baik-baik Setelah Mo Chang Hai selesai berbicara Tangannya membentuk cetakan tangan yang rumit Dan pada saat yang sama Dengan bantuan ketiga tetua Dia membuka ranah rahasia gunung Tian Shan Alam rahasia Tian Shan Buka Mo Chang Hai berteriak keras Mengusap tangannya Dan tiba-tiba sebuah pintu muncul di depannya Memancarkan suasana kuno dan dalam Memberi orang perasaan yang kuat tentang perubahan waktu Masuk Mo Chang Hai memandang Daniel dan mereka bertiga dan berkata Segera, Daniel Jing Feng Dan Ki Jie langsung memasuki dunia rahasia Dan segera gerbang dunia rahasia ditutup kembali Safran Menurutmu apakah mereka bertiga akan mendapatkan sesuatu di dalamnya? Seorang tetua dari sekte Tian Shan memandang Mo Chang Hai dan berbicara Aku tidak tahu Itu semua tergantung pada kesempatan mereka Mo Chang Hai menggelengkan kepalanya Matanya berbinar Saat ini Daniel hanya merasakan kilatan cahaya di depan matanya Dan dia memasuki dunia misterius Tidak ada matahari di dunia ini Dan langit mendung Tetapi aura di sini sangat melimpah Puluhan kali lebih melimpah daripada sekolah Tian Shan Aura kehampaan begitu kuat sehingga orang menarik nafas dalam-dalam Dan merasakan kekuatan di dalam tubuh telah meningkat pesat Jika Anda berlatih di sini Kecepatan kultivasi pasti akan puluhan kali lebih cepat daripada di luar Ranah rahasia ini sungguh luar biasa Khusus Tempat ini sangat bagus Ini adalah tempat yang sangat baik untuk berkultivasi Saya tidak tahu bagaimana faksi Tian Shan menciptakan alam rahasia seperti itu Mungkinkah nenek moyang mereka masih memiliki kemampuan untuk menciptakan ruang Benarkah? Daniel bergumam pada dirinya sendiri Bab 1204 Nenek moyang dari sekte teratas di dunia seni bela diri Tiongkok ini bukanlah orang biasa Mereka semua harus menjadi orang kuat yang telah melampaui batasan bumi Jika tidak, dunia rahasia semacam ini tidak dapat dibuat Tampaknya bumi ini tidak sederhana sebelumnya Tetapi saya tidak tahu mengapa Tetapi sekarang kekuatan para pejuang di bumi ini sangat sedikit Dan mereka berada ribuan mil jauhnya dari nenek moyang mereka Apa yang terjadi dengan ini? Bumi sebelumnya? Kecelakaan Longgan berbicara dengan ringan Senior, maksudmu kekuatan prajurit sebelumnya di bumi ini memiliki kemampuan untuk menciptakan ruang ini Tetapi sekarang kekuatan prajurit di dunia seni bela diri telah menurun Dan mereka tidak dapat dibandingkan dengan sebelumnya Kata Daniel Benar, pasti ada sesuatu yang terjadi di dalamnya Tapi kamu tidak perlu khawatir Manfaatkan dua hari ini dan lihat berapa banyak yang bisa kamu dapatkan Kata Longgan langsung Daniel tidak peduli lagi dengan hal-hal ini Tetapi siap untuk mulai mencari peluang Tetapi meskipun Kijie dan Jing Feng ikut bersamanya Mereka tidak berada di sisinya saat ini Saat Daniel berjalan maju Dia membuka matanya yang tembus pandang Mata tembus pandang ini terbatas di dunia rahasia ini Ia bisa melihat melalui jarak 10.000 meter Tapi sekarang hanya bisa melihat melalui jarak seribu meter M situasi Setelah berjalan selama puluhan menit Daniel menemukan banyak ramuan dan buah langka di tempat rahasia ini Aura di sini melimpah yang lebih cocok untuk kelahiran ramuan dan buah Daniel tidak menunjukkan kesopanan Dan langsung memasukkan semua ramuan dan buah roh ini ke dalam cincin syura Ini adalah sumber daya terbaik untuk meningkatkan kekuatannya Dengan bantuan kewaskitaan Daniel dapat menemukan keberadaan harta karun tersebut dengan lebih baik Mengaum Saat mereka berjalan Tiba-tiba terdengar raungan harimau yang memekakkan telinga Diikuti dengan perasaan gemetar tanah Daniel mengalihkan pandangan Dan melihat seekor harimau besar berlari ke arahnya dari kejauhan Ukuran harimau ini setidaknya 5 atau 6 kali lebih besar dari yang ada di kebun binatang Seperti gunung kecil Ada gigi yang sangat tajam di mulutnya Mata yang tajam Dan cakar yang sangat ramping di anggota tubuhnya Ada aura menakutkan yang keluar dari tubuhnya Sepasang mata harimau menatap Daniel Yang membuat orang tanpa sadar merasa berdebar Apakah ini binatang roh? Daniel menatap harimau besar itu dan berkata tanpa sadar Itu benar Harimau ini memang makhluk roh dengan kecerdasan spiritual Tapi dia hanya bisa dianggap sebagai binatang roh tingkat pertama Tidak terlalu kuat Longgan berkata dengan ringan Tidak sekuat itu Aku merasa oranya hampir sebanding dengan pria kuat di alam manusia surgawi Daniel mendecahkan lidahnya secara diam-diam Itu berarti kamu belum pernah melihat makhluk roh yang benar-benar kuat Longgan berkata dengan tidak setuju Mengaum Harimau raksasa ini meraung ke arah Daniel Melambaikan anggota tubuhnya Dan tubuhnya yang besar langsung menyerbu ke arah Daniel Seolah-olah gunung tai sedang menekan bagian atasnya Dengan aura ganas Prajerit biasa dengan pikiran yang tidak stabil mungkin akan terkejut saat itu juga Tidak dapat melawan tepat waktu Dan akhirnya tercabik-cabik oleh cakar tajam harimau raksasa ini Tetapi tentu saja Daniel tidak akan terpengaruh oleh harimau raksasa ini Melihat harimau raksasa binatang roh ini bergegas ke arahnya Daniel membalikan kakinya Matanya menyipit Dan matanya melesat dengan cemerlang Dan dia langsung meninju dengan kejam Boom! Daniel meninju harimau raksasa itu Dan kekuatan daging yang mengerikan meletus Menembus tubuh harimau raksasa itu Seperti tsunami yang menderu-deru Membuat suara menderu Segera, harimau raksasa besar ini ditangkap oleh Daniel Pukulan terbang keluar Terbang belasan meter penuh Dan jatuh ke tanah Memuntahkan darah dari mulutnya Setelah berjuang beberapa saat Tubuh besar itu tidak bisa bergerak sama sekali Mata harimau itu melebar Dan semua organ di tubuh harimau raksasa itu Hancur berkeping Keping oleh kekuatan Daniel Harimau binatang buas raksasa yang sebanding dengan surga Dan manusia langsung terbunuh oleh pukulan Daniel Dan dia tidak menggunakan kekuatan apapun Dan kekuatan fisik murni membuat orang merasa terkejut Tanpa diduga Saya juga mengalami perasaan wusong melawan harimau hari ini Tapi harimau ini agak lemah Daniel cemberut Mengaum 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 Detik berikutnya Lebih dari selusin raungan harimau yang memekakan telinga terdengar Dan lebih dari selusin harimau besar muncul di sekitar Masing-masing memancarkan aura yang menakutkan Salah satu harimau raksasa memiliki karakter raja emas di dahinya Dan tubuhnya sedikit lebih kecil dari harimau raksasa lainnya Tetapi memiliki garis-garis emas di sekujur tubuhnya Memancarkan aura yang tak tertandingi Dengan keagungan raja Auranya telah melampaui pembangkit tenaga listrik di alam surga dan manusia Harimau binatang roh ini tidak sederhana Ia memiliki darah binatang kaisar Kata Longgan Garis keturunan kaisar binatang Daniel terkejut sesaat Binatang spiritual dibagi menjadi tingkat 1 sampai 9 Di atas tingkat 9 adalah binatang kekaisaran dengan kekuatan garis keturunan yang kuat Di atas binatang kekaisaran adalah binatang suci Dan setelah itu adalah binatang ilahi yang sebanding dengan binatang syura Longgan menjelaskan Mengaum Pada saat ini Harimau raksasa dengan darah binatang kekaisaran meraung Dan selusin harimau raksasa di sekitarnya bergegas menuju Daniel Dan mengayunkan cakar tajam mereka Mencoba menjatuhkan Daniel Ledakan Ledakan Serangkaian suara gemuruh terdengar Tubuh Daniel berkedip Dan dia terus mengayunkan tinjunya Setiap pukulan langsung mengenai harimau raksasa itu Dan hanya satu pukulan membuat harimau raksasa yang sangat kuat itu terbunuh di tempat Tepat setelah Daniel mengalahkan semua harimau raksasa ini sampai mati Embusan angin dingin datang dari belakang mereka Dan rasa krisis yang kuat melonjak Membuat bulu kuduknya berdiri Daniel dengan kasar melemparkan sembilan bintang mengejar bulan Tubuhnya bergoyang ke satu sisi Cakar tajam menusuk langsung dari posisinya tadi Itu adalah harimau dengan darah binatang kekaisaran yang menentangnya Dia menyerang Ledakan Daniel meninju harimau itu Dan yang terakhir mengayunkan cakarnya yang tajam dan bertabrakan dengan kepalan tangan Daniel Membuat suara tumpul yang menusuk telinga Kekuatan yang mengerikan meletus Daniel mundur dua langkah Dan harimau itu juga mundur empat atau lima langkah Kekuatan bertarung harimau raksasa ini benar Benar sebanding dengan master di tahap akhir alam manusia surgawi Dan kekuatan bertarungnya sangat kuat Mengaum Terdengar raungan harimau lagi Dan harimau dengan darah binatang kekaisaran ini menyerang Daniel lagi Bang 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 Daniel terus mengayunkan tinjunya Dan harimau-harimau itu bertempur dengan sengit bersama-sama Pria dan binatang buas ini melancarkan pertempuran yang sangat sengit Namun, ketika kekuatan fisik dan kekuatan bintang Bintang Daniel meledak Harimau itu menjadi sedikit tak tertahankan Dan mundur berulang kali setelah dibombardir Mengaum Seekor harimau melolong lagi dari mulut harimau Dan karakter raja di dahinya Serta garis-garis emas di tubuhnya mulai bersinar Aura khusus dan kuat meletus secara langsung Dan aura harimau tiba-tiba melonjak Dan kekuatan darah di tubuhnya terstimulasi Dan kekuatannya langsung sebanding dengan pria kuat di puncak alam surga Bab 1205 Boom Harimau raksasa itu menatap Daniel dengan dingin Dan tubuhnya yang besar menyerbu lagi Bunuh Daniel menatap harimau raksasa itu Berteriak keras Ming Hongdao muncul di tangannya Kekuatan bintang-bintang menyembur keluar Dan Ming Hongdao meledak dengan aura yang menakutkan Sekarang segel ketiga Ming Hongdao telah rusak Kekuatan Ming Hongdao puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya Dan aura kekerasan dan ganas langsung meledak Boom Daniel memegang Ming Hongdao di tangannya Dan menebas habis-habisan dengan pedangnya Warna darahnya seperti pelangi Setengah hari Bisa dilihat betapa kuatnya Saber Ming Hong ini Setelah membunuh semua harimau ini Daniel menyingkirkan Saber Ming Hong dan pergi dari sini Di waktu berikutnya Daniel menemukan banyak obat spiritual dan buah spiritual Dan pada saat yang sama bertemu dengan sejumlah besar monster spiritual Tetapi kebanyakan dari mereka adalah monster spiritual tingkat pertama Seperti monster spiritual dengan darah kekaisaran Binatang buah sebelumnya binatang itu tidak melihatnya Adapun kesempatan untuk meningkatkan kekuatan Daniel Dia belum menemukannya Apa itu? Tepat ketika Daniel menggunakan matanya yang tembus pandang Untuk memindai situasi dalam jarak satu kilometer Dia tiba-tiba menemukan sebuah gua yang dipenuhi aura menakutkan Kekayaan energi spiritual di sana telah mencapai tingkat yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh Daniel Dan energi spiritual yang kaya secara langsung membentuk badai spiritual Dan di tengah badai aura ada genangan kecil cairan Memancarkan energi yang menakutkan Apa yang dilihat Daniel melalui mata transparannya adalah cairan itu Ternyata cairan spiritual Kata longgan tajam Cairan spiritual? Apa itu? Daniel bertanya tanpa sadar Cairan spiritual adalah esensi dari energi spiritual yang dihasilkan melalui akumulasi energi spiritual selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Itu setara dengan esensi yang diperoleh dengan memurnikan dan mengompresi energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya Ini memiliki efek yang sangat kuat Aku tidak menyangka bahwa cairan psikis lahir di sini Sepertinya dunia rahasia ini sudah ada sejak lama Jika tidak, cairan psikis seperti itu tidak akan lahir Kamu sangat beruntung, sayang Longgan berkata dengan ringan Untung juga aku punya mata peramal Kalau tidak aku benar-benar tidak akan bisa menemukan benda ini Daniel tersenyum ringan dan langsung bergegas menuju gua Segera Daniel memasuki gua dan datang ke tempat cairan spiritual berada di kedalaman gua Tetapi ada badai spiritual yang sangat mengerikan di luar cairan spiritual Badai energi spiritual ini sangat berbahaya Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan tercabik-cabik olehnya Namun, dengan tubuh fisikmu dan kekuatan bintang-bintang Kamu seharusnya bisa menerobos Longgan berbicara Ham Daniel mengangguk, mengepalkan tangannya Semua kekuatan tubuhnya meledak Kekuatan bintang menyebar ke seluruh tubuhnya Dan dia langsung menyerbu Menembus badai energi spiritual Segera, Daniel merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan terkoyak oleh tekanan badai energi spiritual ini Tubuhnya menahan rasa sakit yang luar biasa Wajahnya ganas Dan gusinya terkatup Ah Daniel meraung Mengepalkan tinjunya erat-erat Semua kekuatan bintang dan kekuatan tubuh meledak Dan dengan paksa menerobos badai energi spiritual Dan sampai ke pusat cairan spiritual Hore Tiba-tiba Daniel terengah-engah Wajahnya sedikit pucat Matanya mengarah ke cairan psikis Dan dia merasakan energi menakutkan yang terkandung dalam cairan psikis ini Ambil semua cairan ini Cairan ini harus membuat Anda Kekuatan tubuh fisik sekali lagi menembus Kata Longgan langsung Daniel segera mengambil semua cairan psikis Dan saat cairan psikis memasuki tubuhnya Kekuatan yang menakutkan dan mendominasi muncul dari tubuh Daniel Daniel tiba-tiba merasa tubuhnya akan meledak Wajahnya memerah Menunjukkan ekspresi yang menyakitkan Setelah itu, Daniel dengan cepat mengoperasikan seni tubuh hegemoni bintang 9 Dengan panik memurnikan kekuatan cairan spiritual yang besar Dan kemudian semua kekuatan cairan spiritual dituangkan ke dalam tubuh Daniel Dan mulai merawatnya tubuh fisik telah ditempa dan ditingkatkan lagi Dan proses penempaan ini sangat menyakitkan Daniel hanya merasa tubuh fisiknya tercabik-cabik Lalu disusun kembali Mengalami rasa sakit dan penderitaan yang tak terlukiskan Namun, Daniel mengertakan gigi dan bertahan Melawan siksaan yang menyakitkan ini dengan tekat yang kuat Kekuatan cairan spiritual yang besar ini terus-menerus mengeraskan dan meningkatkan tubuh dan tulang Daniel Pada saat ini, tubuh Daniel sekali lagi mengalami transformasi besar Waktu sepertinya berlalu sangat lama Daniel menutup matanya rapat-rapat Menggunakan kekuatan cairan psikis ini untuk terus meredam tubuhnya Dan tubuh Daniel mulai bersinar dengan kilauan kristal Dan aura yang sangat mendominasi meresap Dan aura ini sangat kuat Boom! Saya tidak tahu berapa lama Terdengar raungan memekakan telinga dari tubuh Daniel Dan kemudian aura menakutkan meletus dari tubuh Daniel Langsung meledakan badai energi spiritual di sekelilingnya ayo Di bawah penyempurnaan cairan psikis ini Kekuatan fisik Daniel sekali lagi menembus batas Langsung mencapai titik kesempurnaan besar di alam surga dan manusia Sekarang Daniel mampu membunuh Jogchen surga dan alam manusia Hanya dengan mengandalkan kekuatan fisik Itu sangat menakutkan Selain itu, kekuatan cairan roh di tubuh Daniel belum sepenuhnya dicerna Dan setengahnya tetap berada di tubuhnya Menunggunya untuk mencernanya secara perlahan Daniel percaya bahwa jika semua kekuatan cairan psikis ini digunakan Untuk meredam tubuh fisiknya Diperkirakan kekuatan tubuh fisiknya akan melampaui kesempurnaan agung Dari alam manusia surgawi dan mencapai alam pemecah kekosongan setengah langkah Kekuatan cairan psikis ini memang merupakan esensi yang lahir setelah bertahun-tahun dan aura yang tak terhitung jumlahnya Sungguh menakutkan Hanya setengah dari cairan psikis yang secara langsung membuat kekuatan fisik Daniel mencapai tingkat kesempurnaan agung surga dan manusia Realm intinya Meskipun alam Daniel tidak berubah, dia masih berada di puncak alam suci Tetapi kekuatannya telah mencapai penyempurnaan besar alam manusia surgawi Kesadaran di antara keduanya benar-benar luar biasa Kekuatan tubuh fisik memang lebih menakutkan daripada kekuatan alam dan lebih cocok untuk Daniel Jika dia tidak mengolah kekuatan tubuh fisik, dia paling banyak akan sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tahap akhir atau puncak di alam surga manusia Dan dia tidak akan dapat mencapai penyempurnaan besar surga manusia Alam sama sekali Mata Daniel berbinar cerah, tubuhnya melompat dari tanah, dia mengepalkan tinjunya, dan terdengar suara berderak dari seluruh tubuhnya Kekuatan tak terlihat dilepaskan, dan udara di sekitarnya segera tersapu hilang Sekarang tubuh Daniel, dicuci dan ditempa oleh cairan spiritual ini, bersinar dengan cahaya kristal dan menjadi sangat putih dan bening Itu bahkan lebih kenyal dan halus daripada kulit bayi yang baru lahir Tak terbayangkan bahwa kulit ini cukup untuk membuat wanita manapun menjadi iri Kenapa aku terlihat seperti anak kecil? Daniel memandangi kulitnya yang kenyal, halus, cerah, dan cerah, dan merasa sedikit tidak berdaya Dengan penampilannya saat ini, dia bahkan lebih tampan daripada bocah tampan, sama sekali tidak maskulin Jika dia kembali ke dunia biasa, sekelompok wanita kaya mungkin akan mendatanginya Terima kasih telah menonton!